Terima kasih. Hai Youtube, ketemu lagi dengan channel Balinese Culture and Hindu. Hari ini karena bertempatan dengan Hari Raya Somerebe, saya akan mengganti beras yang ada di pulu. Ini namanya pulu yang berisi beras dan sesari. Nah, Hari Somerebe itu adalah hari yang diperingati setiap 6 bulan sekali. Kebetulan Hari Somerebe ini jatuh pada buku Sinte Somukon. Nah, hari Somukon saya akan ganti ya berasnya ya. Beras yang lama saya taruh. Ini bisa dipakai memasak lagi. Saya ganti dengan beras yang dari. Jadi, saya akan menjelaskan Hari Raya Somerebe. Hari Somerebe itu adalah hari pemirjaan terhadap sayang Sri Amrta atau sering kita kenal, itu adalah Dewi Sri. Itu Dewi Kesuburan. Nah, pada Hari Somerebe, kita yang biasanya beragama Hindu, itu akan melakukan persembahyangan dengan mengganti beras di pulu atau yang kalau masih punya jineng. Jineng itu kayak lumbung, lumbung padi. Itu dia akan melakukan maturang Banten. Tapi kalau yang tidak punya lumbung, kita cukup mengisi beras di pulu dengan pul. Kemudian diisi sesari, setulus ikhlasnya. Nah, tujuan persembahyangan Somerebe itu adalah wujud syukur kita atas kesuburan dan rejeki yang diberikan oleh Dewi Sri. Serta, di samping wujud syukur, kita juga memohon keselamatan dan rejeki dari beliau agar selama kita hidup di dunia ini selalu diberi kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan tidak lupa selalu diberikan rejeki yang berlimpah. Nah, sekarang saya akan membuat Bantannya. Ayo ikuti saya terus. Saya akan membuat Banten untuk Somerebe. Yang jatuhnya hari Senin setelah hari Saraswati. Oke, ini namanya tamas sesayut. Ya, beda dengan tamas biasa. Di sini ada tamas sesayut. Ini sudah saya isi dengan nasi. Kemudian di bawahnya saya isi dengan beras. Kemudian saya akan isi dengan porosan, pisang, dan ini namanya benang ketembus. Setelah itu kita kasih kuangen. Satu, dua, tiga, empat, lima. Di sini isinya lima kuangen. Di atasnya diisi celemi. Ada ini kaput-kaput. Terus ini tumpeng warna kuning. Ya, diisi juga ada dengan bawang di telah-telahnya. Ini sama ya. Lima kuangennya berarti lima juga tumpengnya dan kaput-kaputnya. Ini dia. Itu. Ya. Terus. Sekarang, kita akan isi pisang. Pisangnya emut ya. Ini pisang. Jangan lupa buahnya. Ini buahnya. Terus. Ini namanya bantal dan tape. Bantal tape-nya. Bantal tape. Di tengah-tengah, di atas nasinya, kita akan taruh namanya celemi. Diisi dengan garam. Kemudian, ini ada Mak-mak. Tadi di sini seharusnya ada ini di bawahnya. Nah, seperti ini. Isi kacang, sahur, dan isi sudang. Ya. Terus, jangan lupa dengan jajan balinya. dan ini namanya penyenang. Penyenang. Terus, canang. Kemudian ini juga ada sampiannya ya. Ini seperti tubungan, tubungan. Tapi diisi dengan di bawahnya itu ada porosan. Jadi, seperti cepet. Kemudian ini sampian. Sampian sesayut. Yang diisi dengan uang. Eh, sesari maksudnya. Lalu diisi dengan tubungan. Ini namanya sampian sesayut. Sudah. Banten somarebe. Ini sudah jadi. Nah, pada saat lainan somarebe, kita tidak mengaturkan Banten somarebe ini. Ini saja. Tapi, diisi juga dengan daksine. Seperti, saya sudah pernah membuat tutorial tentang daksine. Nanti bisa dilihat di video cara membuat daksine. Kemudian ada peras. Saya juga sudah membuat tutorial tentang pembuatan peras. Bisa ditonton di video sebelumnya. Kemudian ada rake daupan. Ini juga saya sudah buat videonya. Mohon ditonton nanti ya. Jadi, seperti ini. Ada daksine. Ada daksine. Ada peras. Rake daupan. Kemudian ada Banten somarebe. Jangan lupa. Segehan. putih kuning. Saya juga sudah membuat tutorial tentang buat segahan. Jadi, silakan ditonton. Jangan lupa. Subscribe. Like. Dan komentar positifnya. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. 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 Terima kasih.